Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Anime Black Clover episode terakhir atau episode ke-170 rilis pada bulan Mei tahun 2021 lalu. Dan kapan kah episode ke-171 akan rilis lagi? Berikut penjelasannya. Seperti yang kalian tahu alasan terbesar kenapa anime Black Clover liburilis atau hiatus lantaran jalan ceritanya sudah hampir menyusul manganya. Makanya dengan terpaksa anime ini diberhentikan terlebih dulu. Akan tetapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah kapan kah anime Black Clover episode ke-171 akan kembali rilis? Kalau dari kabar yang saya dapat, katanya anime yang diadaptasi dari manga karya Yuki Tabata Sensei ini akan rilis kembali pada tahun 2023 atau 2024. Itu pun hanya sebatas perkiraan saja. Jadi bisa dibilang kapan tepatnya anime Black Clover akan kembali rilis sampai sekarang belum dapat kita ketahui. Namun jujur saja kalau menurut pendapat saya pribadi ada kemungkinan kalau anime Black Clover akan rilis kembali setelah manganya tamat. Lalu alasan kenapa saya bisa berpendapat demikian lantaran saat ini manga Black Clover telah dikatakan memasuki art terakhir. Dan yang mengatakan kalau manga Black Clover sudah memasuki art terakhir ialah Yuki Tabata Sensei sendiri selaku mangakanya. Jadi karena sekarang saja manga Black Clover sudah dikatakan memasuki art terakhir, sangat tidak mungkin kalau dalam jangka waktu dekat animenya akan rilis kembali. Apalagi kalau saya tidak salah ingat jalan cerita yang tersaji di anime Black Clover episode ke-170 sama dengan manga chapter sekitar 270-an. Dan sekarang manga Black Clover baru mencapai chapter ke-338. Itu artinya jarak antara jalan cerita yang terjadi di anime serta manganya baru sekitar 50 chapter saja. Dan jika animenya dipaksa rilis kembali maka episode yang didapat tidak akan banyak. Oleh sebab itulah kenapa saya berpendapat kalau kemungkinan anime Black Clover baru akan rilis kembali setelah manganya tamat. Sedangkan movie Black Clover jika saya lihat di My Anime List dikatakan akan rilis pada tahun 2023. Namun jujur saja untuk sekarang juga belum diketahui apakah movie ini akan mendapat jalan cerita kanon atau tidak. Dan kalau tidak kanon atau tidak sesuai dengan manganya maka bisa dibilang akan menjadi sedikit mengecewakan. Sebab kebanyakan penggemar Black Clover sangat menantikan kelanjutan jalan ceritanya yang kanon atau berasal dari manganya. Tapi kemungkinan jika jalan ceritanya tidak kanon tujuannya hanyalah untuk sedikit mengurangi rasa penasaran para penggemarnya saja. Sebab bagaimanapun anime Black Clover sendiri telah hiatus cukup lama. Yakni sekarang saja sudah sekitar satu tahunan. Nah itulah yang dapat saya sampaikan mengenai anime Black Clover entah itu episode terbaru ataupun movie-nya. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit kepuasan atas rasa penasaran kalian. Walaupun informasinya belum ada kejelasan dari pihak terkaitnya. Kalau menurut kalian apakah benar anime Black Clover akan rilis kembali setelah manganya remat? Jika mempunyai pendapat jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Sebab komentar kalian itu pada akhirnya bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk saling bertukar wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.